Juga kalian harus tetep sama-sama Ini Tasya juga ngapain sih? Mah kesok muji-muji hubungannya Davin segala Gua tau lu cemburuk Tapi... Gua ga ada niat buat... Modusin atau ngerayu si Tasya biar dia naksir lagi ke gua Ga ada Eh Okta Itu mata lu jangan ngotot-ngotot Tercopot gimana? Judith lu santai aja minum Gua ngajak Tasya kesini karena emang gua mau ngebahas sesuatu sama dia Ya? Lu mau ngobrol apa-apa ini sama gue? Gua mau minta maaf sama lu atas sikap gua waktu itu Harusnya lu itu minta maafnya sama Rara, Vin Udah kok Gua udah minta maaf ke Rara Dan... Gua sadar gua juga... Keterlaluan sama lu jadinya Gua ga enak dan gua minta maaf ke lu juga Tasya Gua juga mau bilang makasih sama lu karena... Lu udah ngingetin gua Dan bikin gua sadar Kalo apa yang gua lakukan itu salah Ga seharusnya dong gua keterlaluan gitu sama cewek Apalagi sama Rara-orang yang gua sayang ya kan Masa iya gua kasar sama orang yang gua sayang Malah harusnya... Harusnya gua bersikap jauh lebih baik Tahan emosi gua Jangan terlampau kemarahan gua Karena ini... Lu tau sendiri kan? Hubungan gua sama Rara Pernah hancur Dan ini kesempatan yang kedua buat gua Harusnya gua ga siasain Ya, Vien Gua juga udah maafin lu Lu tenang aja Ya, yang terpenting tuh sekarang Lu udah mau ngakuin kesalahan lu Dan lu berusaha untuk memperbaikinya Iya, gua emang mau banget memperbaiki semuanya Gua juga udah... Udah ngomong berdua sama Rara Gua udah kasih kesempatan buat dia Kesempatan untuk dia mikir Sebenernya gua masih pantas ga sih Untuk dikasih kesempatan yang kedua Bisa ga sih si Davin B aja natapin si Tasha? Cape banget gua pake cerita pasang muka So sedih gitu lagi Jujur ya, Vien Gua tuh kagum banget sama kisah cinta kalian Dan... Gua berharap kalian tetep bareng ya Karena gua tuh salah satu fans kalian Iya, soalnya... Kalian tuh lucu banget Mesra banget Terus... Opa-opa Korea banget gitu kan Terus... Halemnya ungu Matching banget gitu loh Hehehehe Maaf keselat, Bu Lir Ya makanya itu gua tuh ga rela banget Kalo kalian pisah Pokoknya kalian harus tetep bareng-bareng Terus lo harus jaga Rara Dan Rara harus jaga lo juga Kalian harus tetep sama-sama Ini Tasha juga ngapain sih? Mau kesok muji-muji hubungannya Davin segala? Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh... Apa? Ki... Kamu mau nge-food truck ya? Hmm... Papa kok tumben? Udah pulang jam segini Ah... Papa cuma mau ngambil berkas yang ketinggalan buat meeting lagi nanti Ki... Ki... Kamu masih kepikiran ya Sama Michelle yang pergi ke OSI Dia belum ngabarin kamu Udah Ki sabar Ki ya Mungkin Michelle masih sibuk Ngurusin neneknya yang lagi sakit Kamu tetep mau nge-food truck nih Apa gak lebih baik kamu istirahat aja Nenangin diri kamu Eh Bapak khawatir loh Kalo kamu nanti naik motor bengong Terus nanti malah kenapa-napa di jalan Bapak tenang aja Ya Rifqi tuh masih kepikiran sih sama Michelle Cuman kalo Rifqi sendirian dirumah Gak ada siapa-siapa Gaput juga yang ada Rifqi makin kepikiran terus sama Michelle Apa jadi lebih baik Rifqi ya Ke temen-temen Rifqi ke food truck Nyari kesibukan Eh Ki Dengar ya Ki Papa yakin Kamu sama Michelle Pasti bisa melewati masa-masa yang berat Dalam menghadapi Cobaan dalam hubungan kalian seperti ini Udah sabar aja Rilek aja Kalo jodoh gak lah kemana Eh? Yaudahlah kucilan ya Yaudah Hati-hati ya Jangan bengong Fokus Bersambung 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 Yaudah deh Kayaknya ini waktunya Gua Davin Pamit undur diri Karena kalo gua gak pamit undur diri Kayaknya kafinya bakal hancur Ada yang ngancurin Vampir yang ngancurin Davin Jangan bilang vampir Okta Lu gak usah melotot-melotot mulu apa? Kalo gua sentuh dia marah gak? Ya enggak lah Masa iya marah disantuh doang Coba Okta Woi Sorry-sorry Santai aja gitu Santai Gua juga megang lu gak pengen Nganjak lu berantem Kok santai aja gak usah Sorry gitu Lu nikmati aja minumannya Gua sama tasnya Gak ada apa-apa kok Ya? Ntar kalo lu marah-marah mulu Lu cemburu Marah karena cemburu Cemburu buta Emosian Lu di vampir Gak gitu dong Oh gak gitu ya Gak gitu dong Engga Maksud gua Gua tau lu cemburu Okta Tapi jangan sampe Karena cemburu buta lu itu Lu kehilangan orang yang lu sayang Yaudah kalo gitu Gua pamitin buat diri ya Bye guys Bye Vin Eh Btw Ini udah gue bayar Oke thank you ya You're welcome Pak Dengerin tuh kata Da Vin Kamu jangan cemburu buta Gak baik tau Menter kamu kehilangan orang yang kamu sayang Mau Oh ini belain aja Da Vin gak apa-apa Pakta Aku tuh bukannya belain Da Vin Tapi yang dibilang Da Vin tadi tuh bener semuanya Kalo kamu cemburu Kamu tadi kayak Kak Eh Gak apa-apa sih deh kalo dia ngancurin ini beneran kaku Pakta tunggu Hei 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 kawan Hei Hei Terima kasih. Harus ngelakuin apa toh, supaya hubungan Davin sama Rara, dorang berdua ini bisa lebih membaik lagi. Artinya masalahnya ini biar cepat clear gitu. Guys, ini kok hawaannya kayak sedingin freezer ya? Kayak ada yang belum bisa berdamai dengan keadaan. Itu ya, takutnya Davin kalau udah ngamuk, terus ngacak-ngacakin futra kita kan? Ih, kenapa lo ngomong kayak gitu sih, Ani? Ntar dia kepancing emosin lagi udah, kalau udah baik-baik aja semuanya. Kita diem-diem aja, gak usah hari dibahas mulu. Ya gimana gue bisa diem? Ya wajar dong gue mikirin hal yang kayak gitu, wajar kan? Weh, sudah-sudah tuh, kamu orang ini jangan bertengkar. Bukannya ketua yang cari solusi, ini malah tambah masalah. Ya ampun, loh. Pastinya orang buat lap-lap dari tadi lo berdua. Hei guys, hei. Jadi gimana nih, hari ini kita mau bikin menu baru di Foodtruck Janyi Cinta apa? Karena hari ini tadi gue baca DM IG Foodtruck Janyi Cinta, bakal banyak rombongan yang datang. Kayaknya bakal rame ini, pasti kita harus bikin sesuatu yang beda dong. Menu baru? Ikut suasana Upadha, Davin aja gimana? Suasana Tiguah? Gimana kalau pasta spesial? Pasta spesial, cocok sama suasana hatiku. Nah ya, itu bener. Itu enak itu. Mending lo belajar dulu, nanti gue sama Rosa bantuin. Nanti yang bikin resepnya aku, Riva sama Inyong. Jadi udah pasti dijamin ku enak. Cocoklah buat suasana hati yang lagi stress. Buat orang yang spesial apa buat orang yang stress? Stress. Lu bilang gue stress? Enggak. Enggak, dia lidahnya kepleset. Iya. Kepleset, nyok. Pokoknya dijamin rasanya enak dan pol penuhnya. Jangan. Opadha, Davin bener-bener ngelakuin apa yang dia omongin. Dia bener-bener ngasih jarak buat hubungan ini. Sebelumnya gue sempet gak nyaman saat deket Opadha, Davin. Karena sikapnya mendadak overprotective dan possessive. Tapi diperlakukan kayak gini, kenapa justru bikin gue makin gak nyaman ya? Apa ini artinya gue masih sangat ingin mempertahankan hubungan gue sama Opadha, Davin? Tapi, apa Opadha juga ngerasain hal yang sama setelah liat sikap gue kemarin-kemarin? Apa yang aneh? Ah, Davin bercanda ngobreng-obreng! Ya! Ya, benar-benar. Ya, benar-benar, benar-benar. Ya, ya, ya. Munalala. Kayaknya, Div? Munalala, jangan sedih-sedih ya. Betanya, Akin. Opadha, Davin itu dia yang ngelakuin ini semua. Karena, dia lagi pengen untuk menenangkan dia punya diri saja itu. Jadi, jangan terlalu sedih-sedih ya, Nona. Oke? Gue gak sedih kok, Nadif. Gue juga tau Opadha, Vind pasti butuh waktu buat menenangin diri. Ya, sudah. Kalau begitu, ketorang kerja ya, pasti sedikit lagi banyak pelanggan yang datang tuh. Masa banyak pelanggan yang datang, ketorangnya yang belum siap-siap. Kan gak lucu, Nona. Oke, semangat ya. Senyum dong. Semangat. Thank you, Adif. Iya dong. Nah, nah, nah. Pak 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 Pak, lo masih BT ya? Enggak. Ih, bohong banget. Buktinya tuh kamu ngomongnya masih judis kayak gitu. Tak, kalo kamu gak ngambek, gak bete, coba pamitnya itu pake senyum. Terus ngomongnya yang lembut, yang manis, gitu. Coba. Syak, Syak. Aku lagi ngamut senyum nih. Ya. Ini kau masuk aja ke dalam rumah. Laginya pamitannya udah dikelar, kan? Oke? Kamu masih marah ya sama aku. Lucu banget sih kalo lagi ngambek nih pacar aku. Kenapa sih lucu? Lucu dari mana? Aku gak ngelawak. Okta, kamu itu gak perlu ngelawak untuk terlihat lucu. Karena kalo kamu cemburu kayak gini tuh udah lucu. Aku gak cemburu, Syak. Oh, gak cemburu. Cuman jelas ya? Aduh, terserah. Eh, Okta. Lihat aku dulu. Aku gak akan pernah natap cowok lain. Karena di mata aku yang indah, yang cantik ini tuh cuman bisa natap kamu. Jadi, aku udah mutusin buat natap kamu seumur hidup aku. Pulang ngapin coba. Eh, wah makanya ngerayu segala lagi gak bakal ngarus ya? Pokta, aku itu gak ngerayu loh. Itu emang yang bener-bener aku rasain. Iya. Kamu gak boleh terus-terusan berlarut dalam kesedihan. Dan kamu harus selalu berusaha untuk kamu bahagia. Iya, intinya kamu udah selalu disamping aku sih. Kalo gak, gak mau. Aku itu gak mau nangis. Aku mau bahagia. Saya mau kasih rumahnya. Kayaknya kamu udah mau bercanda banget sama aku ya? Sayang, itu namanya KBTB. KBPB apa tuh? KBPB. 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 Terlalu banyak kenangan kita sama-sama yang kerupuk kulit. Rasanya ditinggal mendadak sama kamu kayak gini, itu bikin perasaan aku sakit banget. Rasanya kayak ada lubang besar yang tiba-tiba muncul dan perih banget. Aduh. Aduh. Masuk. RFK, RFK. Kenapa kamu kok tiga banget sih pergi tinggalin aku kerupuk kulit? Sekarang aku harus gimana ngejalanin hari-hari tanpa kamu? Hmmmm. ... ... Terima kasih.